Widi kamu kompornya kayak aku aja lo misalnya tapi intinya lebih karena ada persepsi bahwa Momo gak tau kalo dikeluarin gitu kan nah tapi ada klasifikasi dari membernya Geisha yaitu dari Dan sama Nat yang bilang bahwa dia gak pernah, mereka tuh gak pernah ngeluarin Momo tuh gak pernah cuman kan setelah menikah apalagi tinggal di Malang gitu kan jadi kan memang mungkin agak susah gitu ya janjinya sebulan tuh bisa 8 kali show gitu kan tapi ternyata ya mungkin banyak kendala sehingga perlu ada satu vokalis lagi klarifikasinya kayak apa sih lebih detailnya jangan-jangan aku salah merangkum ya kan kita lihat yang berikut ini oke jadi yang tidak tepat kalimat bahwa Geisha mendepak Momo begitu saja oke bagian mana itu yang kurang tepat apakah begitu saja atau mendepak Momo karena kalo ada di sudut pandang Momo gitu ya ini nih dia ada di storynya dia bilang begini bacanya adalah ibaratnya lagi pacaran gitu lah dia bilang baru berapa minggu lalu longkrong bareng Jennifer Arnelita terus siapa ini gitu ya juga cerita memang cara atau proses mereka mengganti tanda kutip pun naik mengaku memang kurang tepat caranya pamitan ya pamitan lanjut tapi ibarat kamu punya pacar tiba-tiba pacar kamu datang pamitan mau jalan sama pacar yang baru so kita putus ya kamu gak tau menahu tuh proses kenalan dan deketnya mereka gimana ya kalo saya jadi pacarnya ya saya bilang iyalah kan sih gak mau ribut ya kayak gitu lagi kan malu juga kan gimana ya maksudnya udah ada pengganti gitu ya oke lah kalo dibilang mungkin Momo tidak berkena dengan caranya ya dari lubuk hati yang paling dalam menurut ngana saya yang bangun dari nol hey ibarat kamu diputusin bukannya gak kecewa tapi memilih menerima aja terus gak lama kemudian nongol di vlog Anji gak apa-apa saya tag salah satu personilnya karena saya sesantai itu gak suka sindir-sindiran di sosmed langsung tag aja orangnya beres gitu ya tapi ya mungkin gitu kali ya agak gak jelas gitu gak mau disebut mendepak mungkin gak mau disebut mendepak begitu saja karena mereka sudah ngomong atau gak mau disebut mendepak jadi kalo mendepak berarti apa? ada terjadi menggantung gitu gimana sih oke tapi ini yang dimaksud dalam Momo adalah di apa pembicaraan dengan Anji ya di tahun 2018 gitu ada pernyataan dari Robi Geisha bahwa Momo gak pernah didepak gitu coba kita lihat yang berikut oh gitu ini mungkin hanya masalah penyebutan aja gitu kayaknya tetep lebih mending sama Regina soalnya kan jadwalnya mungkin lebih gampang ya kan gitu itulah ya ini mungkin belajar pelajaran buat yang mau itu tadi kalo analoginya pacaran ya kalo mau putus itu bilang aja putus ya gitu jangan agak gak jelas gak jelas gitu tiba-tiba bawa pacar baru ya hahaha kalo aku sih aku juga bisa memahami ya ini tiba-tiba dia dateng nih ada yang aku ada yang baru ini ya gini 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 aku gak akan gak ngomong apa-apa ya oke wow selamat ya bye gitu ke Hanis ya oke baiklah oke Momo hahaha kita lihat komentar netizen yang berikut ini punya bahwa Momo sudah kayak raya santai aja kita doakan grup bandnya juga sukses ya bener ya mungkin ini adalah sebuah jalan tapi caranya kan ya kadang ada yang sakit ada yang gak jelas gitu ada yang smooth gitu yang berikut trik market kah lagi rame gini tiba-tiba rilis single atau album nih ya ini bisa jadi ya bisa jadi adalah trik market bisa jadi emang blessing in disguise kita gak tau lagi ribut emang pas kebetulan lagi mau launching album gak pernah tau jangan terlalu suka inilah apa ya curiga lanjut berikutnya guysnya ya Momo gak ada Momo mungkin jadi gendis hahaha gimana sih gak ngerti aku lanjut berikutnya nah udah udah gitu dong oke baiklah